Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Berjumpa lagi bersama Hefa teman-teman Semoga kabar teman-teman dimanapun baik-baik saja teman-teman Kali ini Hefa akan menginformasikan mengenai Seksi 2 dan Seksi 3 teman-teman Kebetulan hari ini pembukaan Seksi 2 dan Seksi 3 Tertanggal 15 Desember tahun 2022 teman-teman Hefa mengutip dari salah satu media sosial Yang dimiliki oleh Bapak Bupati kita teman-teman Seperti apa informasinya Mari kita simak sama-sama informasinya teman-teman Ini dia teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Hari ini Kamis 15 Desember 2022 Pukul 14 Tol Cisundawu Seksi 2 Pemulihan Sumedang dan Seksi 3 Sumedang Cimelaka Dibuka untuk umum dengan tarif RRV 0 Rupiah sampai adanya penetapan tarif dari Menteri VUPR Tol Cisundawu Seksi 2 Pemulihan Sumedang dioperasikan untuk semua jenis golongan kendaraan Sedangkan Seksi 3 Pemulihan Sumedang Cimelaka hanya akan dioperasikan untuk jenis kendaraan golongan 1 Truk dan bus belum bisa melintas Haturnuhun Sumber VUPR Jalan DKI Jabar Selanjutnya kita lihat ke bawah sini teman-teman Tol Cisundawu Seksi 2 dan Seksi 3 Mulai 15 Desember 2022 Pukul 14 Dipungsionalkan tanpa tarif Kita lihat lagi Tol Cisundawu Seksi 2 dan Seksi 3 Tol Cisundawu Seksi 2 Pemulihan Sumedang dan Seksi 3 Sumedang Cimelaka Telah dilaksanakan uji naik fungsi jalan ULFJ Pada awal November 2022 Dan dengan telah terbitnya keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pada tanggal 13 Desember 2022 Tentang penetapan pengoperasian Jalan Tol Cisundawu Segmen pemulihan Cimelaka Maka Jalan Tol Cisundawu Seksi 2 dan Seksi 3 Rencana mulai dibuka untuk umum pada 15 Desember 2022 Kita lanjut lagi Pegiatan fungsional Jalan Tol Cisundawu Seksi 2 dan Seksi 3 Ini sebagai bentuk sosialisasi untuk masyarakat Para pengguna jalan tol yang akan dioperasikan dengan trip 0 Sampai adanya penetapan trip dari Bapak Menteri PUPR Kita lihat lagi ke bawah Tol Cisundawu Seksi 3 Seksi 3 yang memiliki panjang 4,05 km Dari mulai gerbang tol sumedang hingga gerbang tol cimelaka Hanya akan dioperasikan untuk jenis kendaraan golongan 1 Dan terakhir ini teman-teman Tol Cisundawu Seksi 2 Tol Cisundawu Seksi 2 dengan panjang 17,05 km Dari mulai gerbang tol pemulihan hingga gerbang tol sumedang Akan dioperasikan untuk semua jenis golongan kendaraan Itu dia teman-teman informasi kali ini Mudah-mudahan bisa disambut baik oleh kita semua Dengan dibukanya Tol Cisundawu Seksi 2 dan Seksi 3 Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang Dan mudah-mudahan Seksi 4,5,6 dan selanjutnya Juga mudah-mudahan secepatnya bisa selesai teman-teman Supaya kita semua bisa menikmatinya nanti ke depan teman-teman Terima kasih teman-teman Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan Mohon maaf kurang lebihnya Tapi sebelumnya teman-teman Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol notifikasinya Untuk mengetahui update-update terbaru dari Heba Channel Teman-teman Wabillahi taufiq alayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!